Bagaimana hukumnya seorang dokter perempuan yang harus memeriksa atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya? Terima kasih. Ya, kalau memang... Itu pilihan ya. Profesi, profesi atau pekerjaan adalah pilihan kita. Allah gak maksa kita kan? Kita selalu milih kan? Milih. Rezeki itu Allah bilang sudah tentukan, sudah dijatah sama Allah. Gak akan lebih, gak akan kurang. Cara kita mencari itu pilihan kita. Allah juga sudah menentukan, tapi kita disuruh mencari dengan cara yang baik. Ini mukaddimah dulu sebelum saya menjawab. Cara yang baik itu cara yang dihalalkan. Menghindari yang diharamkan dan hanya menempuh cara-cara yang halal. Karena apa? Harus lo sudah mengatakan. Dalam hadis yang suhaik. Innahu lantamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Faajmilu fitolat. Biakhdil halali watarkil haram. Hadis ribai muslim. Tidaklah seseorang itu mati. Melainkan setelah dia menghabiskan jatah rezekinya. Semuanya sudah dihabiskan dulu. Baru dia boleh mati. Semua orang itu begitu. Selama dia masih punya jatah rezeki, walaupun dalam keadaan koma, stroke bertahun-tahun, ya dia masih hidup. Karena jatah rezekinya belum habis. Walaupun dia miliarder karya-karya segar, bugar, sehat, walafiat. Kalau jatah rezekinya di langit sudah habis, dia harus mati segera. Tidak perlu pakai sakit dulu. Itu kata Rasulullah. Boleh ditentukan sama Allah. Jadi dia ini hidup menghabiskan rezekinya dia. Habis rezekinya tidak ada lagi sisa, mati dia harus. Nah, kalau sudah begitu, carinya yang baik. Cari rezekinya ini dengan cara yang baik. Karena sudah, dijatah sama Allah. Tidak akan kurang, tidak akan lebih dari jatah itu. Cari yang baik bagaimana? Ambil cara-cara yang tempuh, cara-cara yang halal. Dan hindari yang haram. Nah, kalau suatu pekerjaan yang dia pilih itu menjadikan dia sulit untuk menghindari yang haram. Kenapa tetap dipertahankan? Kan itu pilihan dia. Tentunya melihat status sejauh mana sih profesi ini diperlukan oleh kaum muslimin. Karena kita ini harusnya berkhidmat untuk Islam. Berkhidmat untuk Islam. Ngabah yang kita ngelayanin orang-orang non-muslim tapi kita mencelakai diri kita sendiri, kan? Ya, kalau yang antum ngelayanin ini kaum muslimin yang memang membutuhkan. Dan tidak ada dokter lain di situ yang tidak berlainan jenis. Atau tidak ada dokter lain laki-laki yang bisa ngelayanin laki-laki. Ya, ini terpaksa namanya. Tapi kalau masih ada dan dia bisa menghindar, maka dia harus berusaha untuk menghindar. Harus jujur untuk dalam menyikapi dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi darurat alias apa darurat itu? Kondisi yang memang tidak bisa dihindari lagi. Pasien ini tidak ada yang bisa menangani dia. Kecuali si wanita muslimah ini. Dan kalau tidak segera ditangani dia akan tambah parah sakitnya. Ya, maka dalam kondisi ini kondisi darurat. Dan tidak ada dokter laki yang bisa menanganin dia. Ya, maka dalam kondisi darurat ini hendaknya tidak terjadi khalwah. Khalwah itu berduaan. Ya, ajaklah suster satu. Nemenin dia. Tidak berduaan dalam satu ruang tertutup. Apalagi kayak dokter gigi itu ya. Dekat banget kan gitu. Ya, ngebor giginya orang. Ya, tuker-tukeran abab bahkan. Wah, itu bahaya itu. Bahaya itu. Fitnahnya besar banget. Karena dia dalam keadaan sadar. Tidak dalam keadaan dibius itu. Sadar dua-duanya. Dan dekat sekali. Makanya harus, kita harus lebih takut sama Allah. Kita harus pikirkan keselamatan diri kita. Nah, kalau dalam kondisi darurat tadi, maka diperbolehkan. Yang tadinya dilarang itu jadi boleh. Tapi, bolehnya ini bersyarat. Pertama, syaratnya adalah karena memang tidak ada solusi lain. Dan yang kedua, karena yang kedua harus proporsional. Alias, selama berapa menit dia harus berdua. Atau harus menyingkap. Apa tadi pertanyaannya di sini? Berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya. Apakah dia harus menatap wajahnya? Atau bisa tanya sama menatap wajahnya? Kalau bisa, enggak usah tetap wajahnya. Nunduk aja gak apa-apa. Bapak sakitnya apa? Oh iya. Dua berapa lalu gak apa? Oh iya, begini. Ya Pak, obatnya begini ya. Saya lihat sebentar ya. Ah, udah, cukup. Itu yang diizinkan segitu. Dia perlu melihat, umpamanya sakit di wajah, wajahnya berapa lama yang perlu dilihat. Untuk mendiang masalah penyakitnya apa, ya selama itu diizinkan. Selebihnya gak boleh. Kembali ke hukum, asal. Al-darurat tubihul mahdurat wal-daruratu tuqadjaru biqadriha Ini kaedah fikih. Sesuatu yang sifatnya darurat, itu membolehkan yang tadinya diharamkan, yang dilarang. Tapi yang namanya darurat, harus disesuaikan kadarnya. Sekedarnya saja. Terima kasih. Terima kasih.